Hai assalamualaikum selamat pagi anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan dari bahan kayu bambu rotan dan tempurung kelapa pada bab ini hal pertama yang akan kita bahas adalah produk kerajinan dari bahan kayu bambu rotan dan tempurung kelapa Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam rupa kayu yang menyimpan diantaranya kayu jati mahoni pinus sawo nangkah dan kelapa selain kayu terdapat rotan bambu dan tempurung kelapa yang dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia bahan-bahan tersebut memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing oleh karena itu ketika bahan tersebut dimanfaatkan untuk membuat kerajinan produk kerajinan yang dihasilkan akan berbeda-beda yang pertama kayu kerajinan kayu menjadi salah satu kekayaan seni kriah yang dikenal hingga kemanca negara jenis kerajinan kayu yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia berbeda-beda hal ini semakin menambahkan nekaragaman budaya negeri ini kerajinan kayu tersebut apabila ditekuni dapat menjadi sebuah usaha yang memiliki prospek yang menjanjikan yang kedua ranting kayu ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar susunan ranting pohon memiliki ciri khas masing-masing ada yang bercabang lurus panjang lurus pendek ada pula yang bercabang saling menjalin-menjalin keistimewaan ranting kayu membuat perajin banyak memanfaatkannya menjadi barang kerajinan dan benda pakai teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi teknik konstruksi merupakan teknik membuat sebuah produk kerajinan dengan cara menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya tujuannya dengan menjadi satu kesatuan yang lebih kuat dan bernilai estetik yang ketiga bambu bambu banyak diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan seharian seperti wadah nasi kursi meja ranjang dan kursi goyang bambu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alat musik seperti angklung selain itu bambu dapat diproduksi untuk membuat kerajinan yang bersifat hiasan seperti gantungan kunci hiasan dinding dan bingkai foto yang keempat rotan Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia pusat industri kerajinan dan mebel rotan terbesar di Indonesia terletak di Cirebon Jawa Barat batang rotan yang baik biasanya memiliki ukuran diameter 2-5 cm ruasnya panjang tidak berongga dan dilindungi oleh duri-duri panjang keras dan tajam batang rotan dapat memanjang hingga ratusan meter bentuknya yang tidak kaku membuat rotan mudah dibentuk menjadi berbagai kerajinan tangan yang terakhir tempurung kelapa struktur kerangkanya yang kuat dan teksturnya yang khas menjadikan kerajinan dari tempurung kelapa memiliki nilai artistik yang tinggi beratnya yang ringan memudahkan untuk diolah tanpa membutuhkan mesin-mesin produksi yang berat material bahannya yang juga relatif mudah dijangkau dengan harga yang murah namun kelapa yang dipilih harus tua agar permukaannya kuat dan tidak lembek saat dibentuk menjadi sebuah kerajinan lalu hal kedua yang akan kita bahas pada bab ini yaitu karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias yang pertama kayu kayu yang mudah dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah jenis kayu sengon atau randu, nangkah, kembang, dan jati untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau carving teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada materi yang dipahas alat yang digunakan dalam membuat ukiran dibedakan menjadi dua macam yang pertama pahat dan gergaji sedangkan yang kedua adalah alat bantu berupa palu besar dari kayu atau gandin, petel atau akapa kecil, palu, amplas, sikat iju, kuas, pensil, dan batu asahan jenis pahat yang biasanya digunakan diantaranya pahat pengukuh, penyilat, kong, pengot, keruk, dan coret proses pembuatan kerajinan kayu yang dilakukan dengan cara mengukir diawali dengan mempersiapkan bahan, pembuatan desain, pengukiran, dan penyelesaian akhir yang kedua bambu terdapat tiga model produk kerajinan bambu yang pertama adalah seluruh kerajinannya terbuat dari struktur bambu tanpa anyaman yang kedua kerajinannya berupa gabungan antara struktur bambu dan anyaman bambu dan yang ketiga adalah kerajinan yang secara keseluruhan menggunakan model anyaman produk seni kerajinan bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana yaitu dengan gergaji dan catut bersunggut bunda proses pembuatan kerajinan dengan model bambu tanpa anyaman dimulai dengan memotong ruas bambu sesuai keinginan lalu digabungkan yang ketiga rotan tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pengolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan, dan pengawetan kayu proses pengolahan rotan menjadi kerajinan tangan membutuhkan proses yang relatif mudah prosesnya dilakukan dengan cara menyesuaikan batang rotan agar memiliki struktur bentuk desain yang telah diciptakan dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan dengan melengkungkan rotan dengan bantuan panas yang keempat, tempurung kelapa cara pengolahan kerajinan tempurung dimulai dengan buah kelapa yang dipupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah didapatkan seperti lem kayu, tangket atau tempurung kelapa, dempul, melamin, amplas, dan cat hal terakhir yang akan kita bahas pada bab ini yaitu pengemasan produk bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa sebagian besar diproduksi menjadi sebuah kerajinan yang berukuran besar kerajinan yang berukuran besar tersebut sebagian besar tidak dikemas berbeda dengan kerajinan yang berukuran kecil agar berpenampilan menarik, produknya biasanya akan dikemas setiap produk kerajinan yang dikemas bertujuan agar produk terlihat menjadi lebih anggun, estetik, dan tahan lama kemasan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan nilai jual sebuah produk kerajinan demikian pembahasan kita pada hari ini untuk tanya jawab dan tugas akan sudah saya kirim di grup terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb